hai 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 balik lagi sama aku ranti kirana yang cantik hati baik dan tidak sombong rajin menabung ya tahu lah di channel YouTube kesayangan para pemana Indonesia vini tercerai official nah vini lovers di video kali ini aku mau spal sepil dan pastinya langsung review bahas Tuntas ya salah satu rilis dari trubal yang paling terbaru di 2023 nah mau tahu rilisnya apa atau mungkin kalian udah ada yang menebak-tebak kali ya yuk tonton terus videonya sampai habis ya cekidot nah sebelum aku mulai videonya jangan lupa pastiin dulu kalian udah klik tombol subscribe ya dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video video-video terbaru dari finet archery nah finet lovers nih di depan aku sekarang udah ada rilis dari trubal yang paling terbaru di tahun 2023 nah ini di depan aku ada rilisnya sama ada Gorilla Gripnya dulu ya Kenapa aku taruh ini karena nanti untuk men-setting si rilisnya kalian pasti butuhin nih nah kalian bisa order ke finet ya untuk Gorilla Gripnya nah finet lovers nah ini tuh rilis dari Trubal yang paling terbaru di 2023 nah apa sih namanya apa sih tipenya gitu ya ini rilis Trubal dari Trident Pro Flex jadi bukan yang Flex aja eh bukan yang Pro aja tapi yang Pro Flex ya ini rilis terbaru salah satu rilis terbaru dari Trubal di tahun 2023 Trubal Trident Pro Flex ini dilengkapi dengan bodi yang menciptakan sensasi pemicu yang luar biasa warchers nah hal ini tidak hanya menjadikan rilis ini sebagai opsi target yang unggul tetapi juga eh dijadikan sebagai opsi untuk berburu yang mematikan untuk desainnya ini udah pasti cakep banget ya udah dia dibuat dua warna jadi bukan rilisnya dua warna tapi samping-sampingnya berbeda gitu yang sampingnya warna hitam samping lagi warna silver Nah terus untuk kualitasnya gimana Nah kalian juga enggak usah raguin lagi ya kalau untuk kualitas dari Trubal ini kualitasnya udah pasti mantul pokoknya mah cakep banget mantul banget cocok banget buat kalian yang pengen upgrade rilis gitu terus si rilis ini juga bisa dipakai di eh tangan kanan dan tangan kiri jadi buat kalian para pengguna kompon dengan tangan kiri kalian enggak usah khawatir kalian bisa pakai rilis ini kalian cukup pindahkan sitamnya ini ke bagian kiri atau bagian kanan sesuai dengan kebutuhan masing-masing ya Archer Nah Fitnet lovers yuk sekarang aku mau bahas apa sih perbedaan Trubal rilis ini dengan rilis-rilis yang lain atau rilis-rilis pada umumnya kita buka ya nah nanti kalian dalam satu box gini satu packagingnya ini bakal dapet satu kunci L yang size kecil ya terus udah pasti dapet time trigger-nya ini dapat rilisnya sama ada manual book jadi kalian kalau misalkan ada yang masih kurang paham kalian bisa dibuka di dalamnya tuh ada spesifikasi dari si Trubal nya ini gitu di dalamnya di belakangnya juga ada nah apa sih perbedaan atau apa sih yang ngebedain si rilis ini dengan si rilis yang lainnya dengan trubal yang lainnya nah yang ngebedain tuh ada di bagian hooknya ini nah editor tolong nanti santumin di sini di kiri di kanan di atas terserah di mana nah jadi di hooknya ini dia dibuat seperti baling-baling bambu atau kelecer atau kok apa sih namanya kincir angin ya jadi dia dibuat seperti itu karena kan biasanya kalau untuk rubal atau rilis pada umumnya dia dibuat mengunci ya mengunci seperti gimana gitu nah ini kalian ini tidak harus mengunci asalkan kalian sudah diposisikan dengan langsungnya dengan betul dan dengan benar ini udah pasti otomatis akan mengunci gitu nah jadi archers nah buat kalian yang masih bingung cara kerjanya ini nanti kalian tinggal posisikan aja si hooknya ini di dilup kompon kalian ya di dilup string kalian nah kalian nggak usah bingung kenapa ini nggak ada kunciannya karena kalau misalkan kita udah betul kita udah pas posisinya udah pokoknya udah udah pas nggak salah gitu ya ini udah pasti kunci gitu jadi kalau misalkan udah kekunci kalian tinggal tarik aja si rilisnya triggernya terus tinggal di lecutin aja tinggal di klik aja sitamnya gitu nah terus sekarang aku mau tunjukin bagian apa aja sih yang bisa disetting di rilis trubal trillern Proclex ini yuk langsung aja kita bahas nah feel lovers nih sekarang aku mau kasih tahu kalian apa aja yang bisa disetting di rilis trubal trillern Proclex ini ya yang pertama sesuai dengan yang awal tadi aku katakan yang aku invokan ya kalau ini tuh bisa untuk right hand dan untuk left hand nah jadi buat kalian yang ingin men-setting ke left hand kalian tinggal buka baut ini nah cuman untuk baut ini tuh memang kita tidak dapat bawaan dari si trubalnya ya untuk kuncinya jadi kalian harus punya kunci alternatif ya contohnya kayak bonus ini ya yang di samping aku nah nanti kalian tinggal buka bautnya terus kalian tinggal pindahkan posisi sitamnya sesuai dengan kebutuhan kalian jadi kalau untuk tangan kiri kalian harus pindahkan timnya ini ke bagian belakang sini jadi ditukar posisinya aja gitu ya Nah terus untuk sensitivitas sitamnya juga kalian bisa adjust nah nanti kalian tinggal buka lock kuncinya di bawahnya sini tuh ada kuncian terus ini ada beberapa lock-lockan juga nah ini locknya juga ini locknya juga nah kalau lock-lock yang kecil ini lock-lock kunci-kunci yang kecil ini kalian bisa pakai si kunci L yang dikasih sama trubalnya ya karena ini memang ukurannya yang kecil gitu nah kalian bisa mengatur sensitivitasnya sesuai dengan kebutuhan dan kenyamanan kalian masing-masing ya Archer nah nah terus di bagian untuk jari manisnya ini kalian bisa disetting naik turunkan nah jadi untuk bagian sininya kalian bisa naik atau turunkan sesuai dengan kenyamanan kalian juga tapi perlu diingat ini tuh ada kunci yang harus kalian buka nah ini juga sama ini tidak bisa memakai kunci L bawaan dari si trubalnya jadi kalian harus punya kunci L pendukung lainnya atau kunci-kunci pendukung lainnya nah ini aku biasa pakai Gorilla Grip dari Bondus ya kebalik Bondus dari Gorilla Grip Gorilla Grip Bondus ya intinya mah nah aku biasa pakai ini buat setting-setting apapun itu ini kalian bisa order divinet archery juga kita ready ya yuk langsung di check out nah setelah kalian buka kuncinya nanti kalian tinggal mengatur si posisi jari manisnya mau dinaikkan atau diturunkan dan itu pun terserah kalian ya mau segimananya gitu Archer udah deh bagian-bagian tersebut udah aku kasih tahu yang bisa disetting nah ini yang bagian huknya tadi ini seperti kincir angin nah udah selesai nah vnet lovers gimana banyak fitur-fitur yang udah aku jelasin di si rilis trubal ini ya jadi kalian udah nggak usah raguin lagi kualitasnya gimana dan cara kerjanya pun ini sangat mudah jadi nggak akan mempersulit kalian untuk setting men-setting gitu ini kalian bisa setting sesuai dengan kenyamanan kalian sendiri ya Archer nah vnet lovers siapa di sini yang tertarik dengan rilis dari trubal dan proflek ini yuk kalian yang tertarik dengan rilis ini langsung di check out langsung di order kalian bisa langsung order di WhatsApp online kami di nomor di bawah ini atau kalian langsung check out aja di e-commerce kami boleh kita ada di Tokopedia Shopee dan Bukalapak dengan nama toko vnet archery store nah atau kalian yang mau lihat dulu barangnya pengen coba cara kerjanya seperti apa kalian bisa langsung datangi kunjungi vnet archery store cabang kita yang ada di Bandung Jakarta Tangerang dan Solo dan buat kalian yang ingin cek katalog harga dan produk lainnya dari vnet archery kalian bisa langsung kunjungi www.vinetarchery.com segitu dulu untuk video aku kali ini mohon maaf ya untuk durasinya yang mungkin sangat-sangat singkat gitu ya udah mah aku teh jarang muncul di YouTube sekalinya muncul cuman sebentar tapi kalian nggak usah khawatir nggak usah takut kita nggak membuat konten-konten lagi pastinya bakal ada video-video terbaru update-an yang pastinya bakal membantu kalian ya di channel itu vnet archery nah buat kalian yang tertarik dengan video ini jangan lupa klik like komen dan yang pastinya share ya ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga tahu dari cara kinerja si trubal yang tadi aku bahas gitu nah buat kalian yang baru nonton udah ditonton sampai habis nih udah sampai akhir sini tapi masih belum subscribe yuk di subscribe dulu terus aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari vnet archery official bye bye